Kami awal informasi pertama, Saudara, banjir rob yang menerjang kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang mulai surut, meski masih ada genangan air di area kawasan pelabuhan dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Meski begitu, Saudara, banjir rob ini masih mengancam. Banjir rob setinggi 30 hingga 40 cm masih menggenangi sejumlah titik di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kendaraan yang melintasi banjir harus ekstra hati-hati. Karyawan yang akan bekerja terpaksa memarkirkan sepeda motor mereka jauh dari genangan dan terpaksa harus menerjang banjir. Tumpur di air rob, kita ada belabuhan, dan masuk di kawasan, masih bergenang air. Kira-kira 30 hingga 40 cm. Untuk aktivitas karyawan masih berjalan normal. Kendaraan atau unit motornya dikecekan di depan PT BES. Untuk karyawan sendiri berjalan gaji sampai lokasi. Sebelumnya, banjir rob kembali menerjang pemukiman warga di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sedikitnya ada 200 rumah yang terendam sehingga mengganggu aktivitas warga. BMKG memprediksi air rob akan kembali tinggi di pesisir pantai utara dengan ketinggian 1 meter pada selasa sore. Masyarakat di pesisir pantai utara diminta untuk waspada. Ali Mustagfirin melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah.